Sebelumnya, kita sudah membahas komponen listrik dalam suatu rangkaian yang dikasih arus searah atau DC. Tapi nyatanya, arus kan bukan cuma arus DC, ada juga arus bolak-balik atau arus AC. Nah, namanya juga arus bolak-balik, berarti arus ini sifat dasarnya sangat berbeda dengan DC, yang gerakannya searah. Nah, terus apa yang terjadi kalau rangkaian-rangkaian tadi arusnya kita ganti dengan arus AC? Sebelum membahas lebih jauh, coba deh perhatiin generator AC ini. Sebenarnya, kita sudah pernah melihat alat ini di video sebelumnya. Alat ini bisa menghasilkan GGL induksi karena kumparannya berputar dalam suatu medan magnet. Pada video sebelumnya juga, kita sudah belajar menghitung besar GGL yang dihasilkan menggunakan rumus ini. Mungkin kalian jadi bertanya-tanya, kalau kumparannya berputar, berarti GGL-nya akan terus-menerus berubah. Ya, itu benar. Perubahan sudut juga akan berpengaruh pada besarnya GGL. Nah, coba persamaan tadi kita pecah lagi menjadi seperti ini. Dari persamaan yang baru ini, semakin terlihat kalau besarnya GGL bervariasi bergantung dari waktu. Variasi ini membentuk gelombang sinus yang berarti GGL memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau digambarkan, bentuknya seperti ini. Nah, pada rangkaian arus AC, besar arus dan tegangan listriknya juga akan berubah terhadap waktu dan membentuk gelombang. Secara ideal, akan terbentuk gelombang sinus atau sinusoidal. Coba perhatiin perbedaan grafik AC dan DC ini nih. Bisa dilihat, arus dan tegangan AC nggak bisa diem. Jadi naik turun membentuk gelombang. Sedangkan arus dan tegangan DC lurus-lurus aja. Jadi, arus dan tegangan listrik yang dihasilkan sumber arus AC selalu berubah nilainya setiap waktu. Berbeda dengan sumber arus DC. Oleh karena itu, pada arus dan tegangan AC berlaku nilai sesaat, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai efektif. Nah, apa itu besaran-besaran tersebut? Yuk kita perhatiin lagi gelombang arus dan tegangan listrik bolak-balik ini. Nilai sesaat itu adalah nilai arus atau tegangan pada suatu titik di gelombang ini. Kalau nilai maksimum, itu adalah nilai arus atau tegangan pada titik-titik puncak gelombang yang ini. Kita bisa menggunakan rumus yang satu ini untuk mencari nilai sesaat arus maupun tegangannya. Berikutnya adalah nilai rata-rata. Sesuai namanya, nilai ini menurutkan nilai rata-rata arus dan tegangan bolak-balik dalam setengah gelombang. Kenapa setengah gelombang? Karena jika digunakan satu gelombang penuh, sudah pasti nilai rata-ratanya itu adalah 0. Nah, rumus inilah yang bisa kita pakai untuk mencari nilai arus dan tegangan rata-rata. Terakhir, ada nilai efektif. Meskipun namanya efektif, ternyata pengertiannya nggak se-efektif namanya. Nah, arus efektif inilah yang terukur di alat ukur. Jadi, nilai efektif menunjukkan nilai arus atau tegangan AC yang dianggap setara dengan arus atau tegangan DC yang menghasilkan daya yang sama ketika melalui penghantar dalam waktu yang sama. Singkatnya, disebut juga dengan nilai RMS atau root main square. Kita bisa gunakan rumus ini untuk mencari nilai RMS dari arus dan tegangan bolak-balik. Biar lebih paham, kita masukkan arus dan tegangan tadi ke suatu rangkaian AC. Pada rangkaian arus AC ini, kita akan membahas 3 macam rangkaian sederhana, yaitu rangkaian seri RL, seri RC, dan rangkaian seri RLC. Ini adalah gambar rangkaian seri RL yang terdiri dari satu resistor dan satu induktor yang dihubungkan dengan arus AC. Di gambar ini, VR adalah tegangan pada ujung-ujung hambatan, dan VL adalah tegangan pada ujung-ujung induktor. Pada rangkaian ini, VR sefase dengan arus listrik, sedangkan VL mendahului arus listrik sebesar 90 derajat, seperti pada diagram pasar ini. Jadi, cara mencari besarnya V adalah menjumlahkan nilai VR dan VL secara vektor. Berikutnya, masuk ke rangkaian seri RC. Rangkaian ini yang terdiri dari satu resistor dan satu kapasitor, yang disambungkan ke sumber arus bolak-balik. Pada rangkaian ini, bentuk diagram seperti ini karena VR akan sefase dengan arus listrik, sedangkan VC tertinggal arus listrik sebesar 90 derajat. Untuk mencari nilai V dari diagram tersebut, bisa dengan menjumlahkan nilai VR dan VC secara vektor. Oke, yang terakhir. Ada rangkaian tiga komponen, yaitu seri RLC. Nilai V pada masing-masing ujung komponen akan berbeda, jadi rebusnya juga berbeda antara tegangan di ujung resistor, di ujung induktor, dan di ujung kapasitor. Jika omega T kita gambarkan sebagai sumbu X, maka diagram pasarnya akan seperti ini, untuk I, VR, VC, dan VL. Dengan begitu, besarnya tegangan bisa dicari dengan menjumlahkan ketiga tegangan secara vektor. Dari rumus tersebut, kita bisa mencari impedansi atau nilai hambatan totalnya. Yang terakhir, untuk menghitung daya listrik pada rangkaian ini, kita perlu tahu nilai efektif dari arus maupun tegangannya. Beginilah persamaan yang dipakai untuk mencari daya pada rangkaian. Pembahasan tentang rangkaian arus bolak-balik ini benar-benar beres dikayanya. Dan seperti namanya, memang kita harus bolak-balik belajar materi ini, agar semakin paham dengan isinya. Nah, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!